Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana mengganggu hidup kamu ya? Saya bingung banget Harus mulai dari mana Jadi gini Dit Bukannya mengajari Tapi cuman Sekedar sharing aja tentang kehidupan Memang terkadang kita Apa ya, menjumpai fase-fase Bosan Gak tau arah kemana Dalam hidup kita Dan itu biasa sebenarnya Yang penting kita harus Tahu-tahu apa tujuan dari Kiciptakan yang kita Kita ke dunia ini ngapain sih Apa cuman sekedar sunda gurau Apa cuman menghabiskan Waktu untuk bersenang-senang Apa cuman untuk mencari Uang dari pagi sampai malam Tentu tidak Karena Allah sendiri Allah sebagai pencipta kita Yang mengatakan bahwasanya Hal tersebut bukanlah tujuan Kita diciptakan Jadi Jadi di dalam Surat Azariah ayat 56 Di ayat yang pendek tersebut Allah mengatakan Tujuan kita diciptakan di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tidaklah aku ciptakan Din dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah Kepadaku Kata Allah Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan kita Sebelum manusia Tidak membutuhkan ibadah kita Namun melainkan kita yang Membutuhkan Allah Kita yang membutuhkan rahmatnya Kita yang membutuhkan hidayahnya Kita yang membutuhkan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita kepada surganya Nanti di akhirat kelam Jadi di Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya Kita di dunia ini Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita harus yakin Setelah kehidupan kita di dunia ini Akan ada kehidupan selanjutnya Yang lebih kekal Yang lebih panjang Karena kita tahu bahwasannya Hidup di dunia ini Adalah hidup yang singkat Kehidupan yang sangat singkat Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat kelam Di dalam surat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wal akhiratu khairu wa abako Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu Lebih baik dan juga lebih kekal Seorang yang pintar Seorang yang cerdas Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Perbandingan ini Bahwasannya Hidup dunia ini adalah singkat Sementara 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 kehidupan yang di akhirat Adalah kehidupan yang lebih baik Dan juga kekal Maka orang yang cerdas dan juga pintar Pasti akan memilih kehidupan akhirat Pasti ia akan fokus dan memprioritaskan hidupnya Untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik Dengan apa? Tentunya dengan memperbanyak amal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wata zawwadu fainakhoi raza di taqwa Berbekalah kalian Kata Allah Dimana? Di dunia tentunya Fainakhoi raza di taqwa Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Dan ketakwaan adalah Mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan larangan Seluruh yang Allah perintahkan Baik hal tersebut diterima oleh akal kita atau tidak Baik yang diperintahkan tersebut Kita sukai ataupun tidak kita sukai Maka itu wajib kita lakukan Karena itu adalah perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan larangannya Manakala Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Walaupun larangan tersebut tidak masuk logika kita Baik larangan tersebut kita sukai Ataupun tidak Ataupun baik larangan tersebut masuk akal ataupun tidak Maka kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kita wajib untuk menaati Allah Dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan banyak nih contohnya Orang-orang sekarang Kalau larangan tersebut Ataupun suatu syariat sesuai dengan keinginan dia Maka ia lakukan Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan Hawa nafsunya Maka dia tidak mau mengajakannya Ini merupakan suatu hal yang salah Karena kita sebagai seorang muslim Yang mana muslim tersebut artinya adalah Seorang yang tunduk Islam itu artinya adalah tunduk Dan seorang muslim adalah seorang yang tunduk Tunduk atas apa? Atas syariat Atas ketentuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu Maka kita harus tinggalkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita sesuatu Maka kita harus lakukan Kalau hal tersebut sudah kita lakukan Insyaallah kita akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meraih surga Yang paling terpenting adalah kita mengetahui tujuan hidup kita Yang paling terpenting adalah kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini Kita mengetahui untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini Hanya untuk beribadah kepadanya Maka kita sebagai muslim yang pertama kali kita lakukan adalah menuntut ilmu Kita harus mencari tahu Apa saja amalan-amalan dan perbuatan yang dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah itu sendiri Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama Adalah ismun jami' dikullima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwalin wa aqalin al-baatinah wa zahira Ibadah itu adalah sebuah istilah Yang merujuk kepada apa saja yang disukai Dan diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa perbuatan, perkataan Baik itu secara zahir dan maupun secara baltif Baik itu kelihatan ataupun dinam Jadi segala sesuatu amalan yang dicintai dan diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkataan ataupun perbuatan Maka itu adalah bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita mengetahui bahwasannya Allah menyukai Ataupun ridho terhadap apa yang kita lakukan Maka kita harus kembali lagi menuntut ilmu Kita harus melihat apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Kalau sudah sesuai dengan tentunya Rasulullah s.a.w. Dan sesuai dengan Al-Quran Maka insya Allah apapun yang kita lakukan yang sesuai tersebut Itu akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Paling terpenting kita kalau sudah mengetahui tujuan hidup kita Maka kita melangkah untuk mengerjakan apa saja perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah Dan kalau kita sudah mulai beribadah kita harus tetap penuntut ilmu Kita harus mengkoreksi dan memperbaiki seluruh amalan kita Dan menyesuaikannya dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Jadi seperti itu